Intro Teacher Herik Iya Mesta Mesta pasti menang Loh Mesta Ini Teacher Herik lagi menang Mesta lagi kalah Gimana Mesta menangnya Kan Mesta belum jalan Ya udah Sekarang Mesta jalan dulu nih Lihat nih Mesta pasti menang Ya mana teacher lihat Kok Mesta kalah Mesta bakal kalah nih Ah udah ah Mesta gak mau main lagi Mesta kesel Loh kok kesel Mesta Kan ini cuma permainan doang Jangan kesel dong Ah iya ya Mesta lupa Ngapain Mesta jadi sedih Dan marah-marah ya Nah Eh Mesta Udah jam waktunya ibadah nih Yuk kita ajak adik-adik menor sars Untuk ibadah dulu ya Oh iya Oh iya Nah teman-teman Yuk kita siapkan hati kita Teman-teman siapkan alkitab Dan alat-alat tulis ya Dan ikut nyanyi memuji Tuhan ya adik-adik Iya kita beribadah dengan baik Nah adik-adik sebelum mulai ibadah Kita doa dulu ya Yuk Mesta kita doa dulu Tuhan Yesus yang baik Terima kasih Atas pagi yang cerah ini Sebentar lagi Kami akan memulai ibadah kami Berkati kami Agar kami dapat beribadah dengan baik Dan belajar Mendengar firmanmu Dan menerapkannya Terima kasih Tuhan Yesus Di dalam namamu Kami berdoa Dan mengucap syukur Haleluya Amin Yuk kita mulai ibadah ya Mesta Adik-adik menor sars Tidak siap puji Tuhan Sudah dong kak Ayo bagit-bagit diri Kita mau nyanyi Dan ikuti gerakan kakak-kakak ya Semangat Muzik Tuhan mengasihiku Dia pegang masa depanku Takkan pernah ku ragu Ku berharga di matanya Ku akan terus berteku Mengejar semua harapku Mengejar semua citaku Ku punya masa depan Perlu harapan Tuhan menjamin hidupku Asalku tetap setia Memandang terus ke depan Ku yakin Tuhan Menopang hidupku Sekali lagi adik-adik dari awal Tuhan mengasihiku Yang pegang masa depanku Takkan pernah ku ragu Ku berharga di matanya Bukan terus berteku Mengajar semua harapku Mengajar semua citaku Ku punya masa depan Ku punya masa depan Terlalu harapan Tuhan menjamin hidupku Tuhan menjamin hidupku Asalku tetap setia Memandang terus ke depan Memandang terus ke depan Ku yakin Tuhan Menopang hidupku Ku punya masa depan Ku punya masa depan Ku punya masa depan Penuh harapan Tuhan menjamin hidupku Asalku tetap setia Memandang terus ke depan Memandang terus ke depan Ku yakin Tuhan Menopang hidupku Ku yakin Tuhan Ku yakin Tuhan Menopang hidupku Sekali lagi adik-adik Ku yakin Tuhan Menopang hidupku Yeay Benar adik-adik di rumah Bahwa masa depan kita itu Penuh harapan di dalam Tuhan Yesus Adik-adik di rumah harus percaya Bahwa masa depan kita Tuhan sudah rancangkan yang penuh dengan harapan Nah saat ini adik-adik kita mau menyembah Tuhan Mau memuji Tuhan Kita mau persiapkan hati kita Untuk mendengarkan firman Tuhan Dengan sikap yang manis Tutup mata kita mau menyanyi untuk Tuhan Kau hiasi kehidupanku Dengan kemurahanmu Kau rancangkan masa depanku Penuh dengan harapan Terima kasih Tuhan Yesus Aku ada saat ini Semuanya karena kasihmu Aku hidup hari ini Semua berkat kemurahanmu Terima kasih Yesus Engkau sangat baik Teramat baik bagiku Adik-adik di rumah Sekali lagi kita naikkan pujian ini untuk Tuhan Kau hiasi kehidupanku Dengan kemurahanmu Kau hiasi kehidupanku Kau hiasi kehidupanku Kau hiasi kehidupanku Semua berkat kemurahanmu Bilang terima kasih Yesus Terima kasih Haleluya Yesus Engkau sangat baik Teramat baik Aku ada saat ini Semuanya karena kasihmu Aku hidup hari ini Semua berkat kemurahanmu Terima kasih Yesus Engkau sangat baik Teramat baik bagiku Haleluya Terima kasih Mari adik-adik Kita menyembat Tuhan Katakan terima kasih Tuhan Terima kasih Terima kasih Yesus Engkau baik bagi kami Haleluya Engkau baik Engkau baik ya Tuhan Engkau baik Terima kasih Tuhan Aku ada saat ini Semuanya karena kasihmu Aku hidup hari ini Semua berkat kemurahanmu Terima kasih Yesus Yesus Engkau sangat baik Teramat baik bagiku Yesus Engkau sangat baik Teramat baik bagiku Yesus Yesus Engkau sangat baik Teramat baik bagiku Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Kami bersyukur Karena pertolongan Tuhan Kebaikan Tuhan Ada selalu bersama kami Pada saat ini juga Tuhan Pemberitaan firmanmu Untuk adik-adik kami Biarlah engkau ambil alih Sehingga Tuhan Apa yang diperitakan Malului hambamu Ya Tuhan Adik-adik boleh mengerti Dan paham Ya Tuhan Untuk pengenalan Yang lebih lagi Akan Tuhan Terima kasih Tuhan Kami serahkan Pemberitaan firmanmu Kedalam tangan Tuhan Biarlah engkau Yang beracara di dalam Nama Yesus Kami berdoa dan bersyukur Haleluya Amin Kesel 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 Sampai hari ini Kita Masih aja Ibadah online Kapan ya Si Corona Segera berlalu Kan Aku Sudah kangen Mau ibadah Bareng Sama Teman-teman Huh Si Corona Nyusahin banget deh Gara-gara si Corona Aku Jadi gak bisa kemana-mana Kan Aku sudah kangen Mau pergi ke mall Mau ke pantai Makan-makan sama teman-teman Ada apa ini Loli Kenapa 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 Loli Ini 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 Sampai Hari ini Kita Taman Kita Kita Berdoa Kepada Tuhan Tuhan Yesus Berdoa Tuhan Yesus Ya kak Kita Lipatkan tangan Kami mengucap syukur Alkitab 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 Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Mengikuti Tuhan Yesus Kenapa Tuhan Yesus Tuhan Yesus Berjalan bersama Pak Yairus Menuju ke rumahnya Tiba-tiba Saudara dari Pak Yairus ini Berlari-lari mengejar Pak Yairus Dia mengatakan Anakmu di rumah sudah meninggal Wah adik-adik Anak Pak Yairus sudah meninggal Bagaimana ya Bukankah Pak Yairus sudah minta tolong kepada Tuhan Yesus Pak Yairus merasa sedih Tapi bagaimana dengan Tuhan Yesus Tuhan Yesus tidak terpengaruh oleh perkataan saudaranya Pak Yairus Dia mengatakan Tenanglah Dan percayalah Maksudnya apa Tenang Dan percaya Bahwa Anak tersebut tidak meninggal Kalau adik-adik Bisa gak tuh Percaya Bahwa Orang yang sudah meninggal Bisa hidup kembali Nah Saat itu juga Mereka meneruskan perjalanannya Menuju ke rumah Pak Yairus Tiba-tiba Setelah sampai di rumah Pak Yairus Mereka mendengar Orang banyak Menangisi Meratapi Anaknya Pak Yairus Karena memang benar Anak Pak Yairus itu Sudah meninggal Sudah meninggal dunia Sehingga mereka meratapi Menangisi Nah Saat itu Tuhan Yesus Mengatakan Tidak terjadi Karena apa Tuhan Yesus tahu Apa yang akan terjadi Dia punya kuasa Tuhan Yesus Meminta semua orang-orang Untuk keluar dari rumah itu Mereka menertawakan Tuhan Yesus Masa orang yang sudah meninggal Bisa kembali hidup Mereka tidak percaya Nah Mereka keluar dari rumah itu Dan Tuhan Yesus Bersama dengan Pak Yairus Dan istrinya Masuk ke kamar Anak perempuan tadi Di dalam kamar anak perempuan tadi Tuhan Yesus Mendoakannya Dengan kuasa Bapak di surga Yang diberikan kepada Tuhan Yesus Tuhan Yesus Bisa Membangunkan Dan membangkitkan Kembali Anak Pak Yairus Seketika itu juga Ketika Tuhan Yesus Menjama Mendoakan Anak itu Dan memerintahkan Bangkitlah Seketika itu juga Anak itu Bangkit Dan bangun Dari tempat tidurnya Wah Sungguh luar biasa bukan Orang yang sudah meninggal Bisa dibangkitkan Oleh Tuhan Yesus Bagaimana menurut kalian Itulah yang dikerjakan Tuhan Yesus Karena Tuhan Yesus punya kuasa Adik-adik Sebagai pemimpin gereja Pak Yairus adalah orang yang dihormati Orang yang disegani oleh orang banyak Tetapi Pak Yairus mempunyai Kerendahan hati Dia mau mendatangi Tuhan Yesus Dia mau Tersungkur dengan Tuhan Yesus Meminta belas kasihan Tuhan Yesus Supaya Tuhan Yesus mau Mendoakan anaknya Dia tidak Dia tidak Tidak Dia juga tidak Tidak merasa Terhina Nah Adik-adik Pak Yairus Mempunyai pengharapan Kepada Tuhan Yesus Dia mempunyai harapan Bahwa Tuhan Yesus Mau menolongnya Dan Mau Mendoakannya Begitu juga Dengan kita Adik-adik 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 Juga harus percaya Kepada Tuhan Yesus Mempunyai harapan Kepada Tuhan Yesus Nah Contohnya nih Kalau adik-adik Sedang mengalami Ujian Di sekolah Ya Ujian atau ulangan umum Adik-adik Sudah belajar Dengan giat Sudah rajin Menghafal Tetapi Kadang-kadang Kekuatiran itu Ada dalam hati kita Apa yuk Yang dilakukan Berharap Kepada Tuhan Yesus Adik-adik Bisa berdoa Di kamar Berkata Kepada Tuhan Yesus Tuhan Aku menaruh harapanku Supaya Tuhan Mengurapiku Menolong aku Supaya aku Diberikan Kepintaran Tetapi Jangan lupa Belajar Dulu dengan baik Ya Baru Minta pertolongan Tuhan Yesus Nah Kalau adik-adik Mempunyai Iman percaya Kepada Tuhan Yesus Menaruh harapan Adik-adik Kepada Tuhan Yesus Mau gak Tuhan Yesus Menolong Ya Pasti mau Tuhan Yesus Pasti menolong Karena Tuhan Yesus Punya hati Yang berbelas kasih Kepada Kami semua Kepada kita semua Kepada adik-adik semua Ya Jadi adik-adik Dari pelajaran ini Kita belajar Dua hal Pertama Kita harus Memiliki Pengharapan Kepada Tuhan Yesus Ya Dan yang kedua Jangan ragu Jangan takut Tetap tenang Dan percaya Sepenuhnya Kepada Tuhan Bahwa hidup kita Ada Di dalam Rencana Tuhan Ya Itulah Firman Tuhan Yang kakak bisa Sampaikan buat adik-adik Biarlah kiranya Semuanya Menjadi berkat Buat kita semua Tuhan Yesus Memberkati Kakak 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 Tadi setelah Mendengarkan Firman Tuhan Yang kakak Bawakan Mulai sekarang Aku Mau Percaya Bahwa Yesus Adalah Sumber Pengharapanku Oh ya Bagus Begitu Harusnya Kamu Loli Ya Mulai Sekarang Aku Gak mau Cemberut Cemberut Lagi Yes Itulah Makanya Kamu Harus Tetap Yakin Dan percaya Kepada Tuhan Yesus Iya kak Aku juga Gak mau Marah-marah lagi Aku Akan terus Berdoa Supaya Betul Corona Cepat Berlalu Iya Itu ya Harus seperti itu Adik-adik Ya Kita Dan kamu Loli Harus punya Sikap Yang tepat Sebagai anak Tuhan Berharap Kepada Tuhan Yesus Oke Baik Loli Yes Oke adik-adik Kita berharap Kepada Tuhan Yesus Puji akan Nama Tuhan Adik-adik Menora Stars Untuk Bible Memory Verse Minggu ini Kita hafalkan Dengan gerakan ya Adik-adik Ikuti teacher ya Diambil dari Masmur 62 Ayat 6 Hanya Dialah Gunung Batuku Dan Keselamatanku Kota Bentengku Aku Tidak Akan goyang Sekali lagi Adik-adik Masmur 62 Ayat 6 Hanya Dialah Gunung Batuku Dan Keselamatanku Kota Bentengku Aku Tidak Akan goyang Nah Diafalkan ya Adik-adik Dan direkam video Dikirim Ke Pembina Wilayah Masih-masih Yang paling cepat Dan yang paling tepat gerakannya Dialah Pemenangnya Ditunggu ya Adik-adik Nah sekarang Inilah saatnya Untuk Activity at home Activity at home Minggu ini adalah Buat kreasi Semenarik mungkin Adik-adik Atas DMV Yang kita hafal tadi Adik-adik Ingat ya Dibuat Semenarik mungkin Boleh dikreasiin Dibikin diketas Ditulis Dan digunting-gunting Bikin salib Boleh adik-adik Sekreatif mungkin Wow Adik-adik sangat luar biasa Adik-adik sudah menyanyi Sudah memuji Tuhan Bahkan dengan dengar firman Tuhan Dengan semangat Dan suka cita Wah kakak sangat senang sekali ya Memang Adik-adik ini sangat luar biasa Nah Adik-adik Kita akhiri ibadah kita ya Yuk Sekarang kita akan berdoa Kita akan menaikkan doa siafat kita Kita berdoa Buat orang tua kita Supaya Tuhan berkati Pekerjaannya Supaya Tuhan kasih kesehatan Buat mereka Kita berdoa juga Buat sekolah adik-adik ya Sekalipun adik-adik sekolahnya online Tapi biar adik-adik bisa konsentrasi Bisa fokus Dan nilai adik-adik tetap baik Yuk kita berdoa Ya Adik-adik lipatkan tangan ya Tutup matanya supaya konsentrasi Fokusnya kepada Tuhan Ya Yuk Tuhan Yesus Terima kasih Kami sudah beribadah kepada Tuhan Kami sudah memberikan nyanyian dan pujian Hanya untuk Tuhan Kami boleh dengar firman Tuhan Biarlah setiap adik-adik kami Boleh diberikan anugerah oleh Tuhan Sehingga mereka ketika mereka dengar firman Tuhan Mereka bukan hanya dengar Tapi mereka juga belajar untuk melakukannya Tuhan Yesus Kami berdoa Buat papa mama Tuhan Berkati setiap kedua orang tua Adik-adik kami Supaya pekerjaannya Diberkati Tuhan Diberi kesehatan juga oleh Tuhan Apapun yang mereka lakukan Dibuat berhasil oleh Tuhan Tuhan menyertai papa mama Atau kedua orang tua Dari adik-adik kami ini Diberkati oleh Tuhan Hari ini juga kami berdoa buat adik-adik kami Yang sedang sekolah melalui online Tuhan tolong diberikan hikmat Kecerdasan dan kepintaran Supaya adik-adik kami ini tetap bisa fokus Konsentrasi sekalipun sekolahnya melalui online Melalui gadget atau elektronik Tuhan Kami berdoa memberkatinya Supaya nilai-nilai mereka tetap baik Bahkan naik Tuhan Karena Tuhan memberikan hikmat keatas adik-adik kami ini Hari ini juga kami berdoa Buat bangsa kami Indonesia Tuhan berkati buat Indonesia Supaya untuk pemimpin kami Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin Diberkati oleh Tuhan Melalui presiden dan wakil presiden dan menterinya Supaya bangsa kami Indonesia ini Menjadi bangsa yang maju Jadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan Tolong bangsa ini sedang mengalami pandemi Supaya Tuhan campur tangan Supaya bangsa ini bisa melewati semuanya itu Terima kasih Bapak di surga Berkati buat gereja MCC Kuitang MCC BSD Berkati MCC Tanggerang Berkati juga MCC Selipi Tuhan memberkatinya Di dalam nama Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Biar 4 wilayah MCC Biar 4 wilayah MCC diberkati oleh Tuhan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kepada Tuhan Yesus Selamat Hari Minggu Selamat Hari Minggu Terima kasih 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 telah menonton Terima kasih telah menonton